Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tahu. Pada teka-teki kali ini, aku bakal kasih kamu teka-teki untuk menebak nama-nama Nabi dan Rasul yang pastinya kamu ketahui. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Untuk teka-teki pertama, aku kasih yang gampang. Kalau ada gambar ini, kamu tau gak ya? Nabi ini memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular dan juga dapat membelah lautan. Sehingga beliau dan umatnya selamat dari kejaran Fir'aun. Kira-kira kalau kunyak kayak gini, Nabi siapakah ini? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jadi jawabannya Nabi Musa. Gimana? Gampang kan? Tenang, ini baru permulaan. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau aku kasih klu kayak gini, kalian pasti bisa jawab. Nabi ini merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan juga merupakan Nabi pertama. Ia tinggal di surga sebelum diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah SWT dengan memakan buah terlarang. Kira-kira siapakah ia? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Kalau kamu jawab Nabi Adam, kamu bener banget. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau kamu lihat gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Nabi ini dikenal sebagai Nabi yang sangat pandai dan banyak diberikan pengetahuan oleh Allah. Dan juga Nabi ini tangkas dalam berkuda, menjahit, dan mampu membuat pakaian. Kira-kira Nabi siapa ya? Langsung aja ditebak dari sekarang. Bener banget, ini adalah Nabi Idris. Hayo, jawaban kalian bener gak nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau Nabi ini, kamu pasti bisa jawab. Nabi ini lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Ia diberi mukjizat oleh Allah seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Dan ia menerima kitab Injil. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana guys, kalian jawab apa nih? Yap, ia adalah Nabi Isa. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Nabi ini pernah ditelan oleh seekor ikan paus besar yang diutus oleh Allah. Karena merasa putus asa dengan kaumnya yang tetap membangkang dan menolak dakwahnya. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana, kamu jawab apa nih? Yap, ia adalah Nabi Yunus. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-6 Di teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini guys. Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Yap, bener banget jawabannya adalah Nabi Yunus. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau gambar dan clue-nya kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Nabi ini dikenal sebagai bapak para Nabi. Ia memiliki dua anak yang juga menjadi Nabi, yaitu Ismail dan Ishaq. Ia dikenal karena ketaatannya kepada Allah, termasuk kesediaannya untuk mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah SWT. Kira-kira Nabi siapakah ini? Langsung aja ditebak dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi jawabannya Nabi Ibrahim. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Di teka-teki yang paling sulit ini, kamu pasti bakal kesusahan nih. Untuk klunya, Nabi ini diutus kepada kaum Sodom dan Gomorrah yang terkenal dengan kebobrokan moral dan perilaku homoseksual. Nabi ini diutus Allah untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka tetap ingkar. Akhirnya kaum ini dihancurkan oleh hujan batu dan api. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kira-kira Nabi siapakah ini? Yap, ia adalah Nabi Lut. Siapa aja yang tahu kisah Nabi satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Di teka-teki ini, gambar dan klunya kayak gini guys. Nabi ini merupakan putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Ia diutus kepada bangsa Arab dan dikenal karena kesabarannya serta perannya dalam membangun Ka'bah bersama ayahnya. Langsung aja dijawab dari sekarang. Yup, bener banget jawabannya Nabi Ismail. Kalian udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Kalau gambarnya kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Nabi ini terkenal karena ketampanannya dan kemampuan menafsirkan mimpi. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu jawab Nabi Yusuf, kamu bener banget. Siapa aja yang tau kisah lainnya dari Nabi Yusuf? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau aku kasih huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Nabi satu ini membangun sebuah kapal besar atas perintah Allah untuk menyelamatkan umatnya yang beriman dari banjir besar. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yup, ia adalah Nabi Nuh. Buat yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau aku kasih clue kayak gini, kalian pasti bisa jawab. Nabi ini dikenal karena kesabarannya dalam menghadapi berbagai cobaan berat yang diberikan Allah. Termasuk kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Langsung aja dijawab dan timernya aku mulai dari sekarang. Jawabannya adalah Nabi Ahyu. Kalau gak percaya, coba lihat clue dan gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13 Di teka-teki kali ini, kamu pasti bakal bisa langsung jawab. Kalau kamu tahu, langsung aja ditebak dalam 10 detik. Hayo, kira-kira apa nih jawaban kalian? Buat kalian yang tahu jawabannya, coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki tebak nama-nama Nabi dan Rasul yang kalian ketahui. Gimana menurut kalian? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Sub indo by broth3rmax